Sebuah bus Transjakarta yang sedang melintas di Jalan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu pagi mengklaim kerusakan mesin. Bus itu juga sempat mengeluarkan asap tebal dari dalam mesin. Peristiwa ini berawal saat bus Transjakarta dari arah Kalideres ingin melakukan pengisian bahan bakar gas. Dalam perjalanan, tiba-tiba bus mengeluarkan asap tebal dari bagian mesin. Menurut supir bus Sutaman, sebelum keluar asap tebal, bus tidak memperlihatkan adanya kerusakan. Petugas juga telah berupaya mengatasi bus yang telah mengeluarkan asap. Akibat peristiwa ini, lalu lintas Kalideres mengarah Grogol mengalami kemacetan panjang. Petugas Transjakarta pun langsung mengatur lalu lintas di Jalan Grogol. Terima kasih telah menonton!